Proses evakuasi warga sipil di Niger hingga kini terus dilakukan Sebuah pesawat angkatan udara Spanyol telah berangkat dari ibu kota Niame pada Jumat 4 Agustus 2023 kemarin Untuk mengevakuasi sejumlah warganya dan warga negara Eropa lain Perancis, Italia, dan Spanyol masing-masing telah melakukan operasi repatriasi untuk warganya Dan warga Eropa lainnya dari Niger Evakuasi ini dilakukan usai kudeta militer yang terjadi di Niger Terlihat Kementerian Pertahanan Spanyol memperlihatkan warga yang berhasil dievakuasi Dilaporkan sebanyak 32 penumpang Uni Eropa telah mendarat di Jerman pada Jumat 4 Agustus 2023 kemarin Mereka terdiri dari 10 warga Jerman, 9 tentara, dan 1 warga sipil 7 tentara Jerman diantaranya adalah penjaga perdamaian PBB dari Gaumali Mereka kembali melalui Niame sebagai bagian dari pergantian personil Dua tentara lainnya adalah anggota misi militer Uni Eropa di Niger Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Jerman telah mendorong warga sipil di Niger Untuk menggunakan penerbangan evakuasi Perancis Dilaporkan ada 60 warga negara Jerman yang telah dievakuasi Diketahui, Jerman memiliki lebih dari 100 tentara di Niger Sebagian besar terkait dengan misi perdamaian PBB di Mali Sebelumnya, kudita militer yang terjadi di Niger Diawali oleh para tentara pengawal presiden Selanjutnya, komando militer Niger malah ikut mendukung kudita tersebut Pada Kamis 27 Juli 2023 lalu Dalam aksi kudita ini juga Presiden Niger Mohamed Bazou telah ditahan oleh pasukan pengawal presiden Terbaru, para panglima militer Afrika Barat Rencananya akan melakukan intervensi di Niger nih Hal itu menyusul semakin dekatnya tenggat waktu bagi junta militer Untuk memulihkan pemerintahan sipil di sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!